Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan mengenai koordinat kruskal skeres. Nah, jadi kita tinjau metik swarship pada koordinat kruskal skeres yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu ds² sama dengan 32 per R gm per c² pangkat 3, e pangkat minus d² r per 2 gm, dv² minus du². Dan ini kita bisa nyatakan dalam permintaan konformal. Dan juga kita bisa tuliskan c² eta mu nu itu menjadi, nah seperti ini, gm nu dx mu dx nu, kita operasikan saja. Di sini kita bisa melihat bahwa gvv, untuk komponen vv, untuk komponen waktu di sini ya, dan juga ini ternyata lebih besar daripada 0, dan juga guu itu negatif. Nah, maka pada arah v itu koordinatnya bersifat lupa waktu. Dan juga pada arah u bersifat lupa ruang. Artinya tidak ada perdukaran tempat, ruang, dan waktu, sehingga pelucut waktunya itu tidak terbalik. Nah, sekarang kita tinjau definisi dari u dan v yang sudah kita dapatkan sebelumnya, maka kita bisa tuliskan u aksen itu sama dengan u besar plus v. Dan juga u aksen, yaitu tidak lain sama dengan e pangkat c² u per 4 gm itu sama dengan u besar plus v. Nah, begitu pula kita bisa menuliskan v aksen seperti ini. Nah, jadi kita bisa logaritmakan, sehingga kita akan dapatkan c² u per 4 gm itu sama dengan len u plus v, dan juga minus c² v per 4 gm sama dengan len u minus v. Nah, jadi kita memiliki dua relasi seperti ini. Kalau kita kurangkan, maka c² u per 4 gm ditambah c² v per 4 gm itu sama dengan len u plus v minus len u minus v. Dan ini kita bisa gunakan bahwa u plus v itu sama dengan 2 gm itu ya yang sudah kita rumuskan sebelumnya. Nah, maka kita bisa tuliskan c² per 2 gm, ct itu sama dengan len u plus v dibagi dengan u minus v, kita ada di sifat logaritma. Nah, kita bisa memiliki c pangkat 3 t itu per 4 gm itu sama dengan setengah len u plus v per u minus v. Nah, jadi kita memiliki perumusan seperti ini. Jadi, jika r-nya itu sama dengan 2 gm per 3 gm, ini tidak lain untuk jari-jari Schwarzschild, maka u kuadrat minus v kuadrat itu sama dengan 0. Dan juga v, yaitu menjadi plus minus u. Ini adalah persamaan garis lurus pada bidang uv. Nah, ini adalah menjadi asintot di sini ya. Menjadi asintot di sini dan di sini. Nah, untuk mengetahui bagaimana makna fisisnya, maka kita bisa kembalikan ke koordinat Schwarzschild di sini ya. Nah, di persamaan kiri ini kita memiliki jika kita ambil u mendekati minus v, maka logaritma ini itu akan mendekati minus tahingga. Sehingga waktunya itu minus tahingga gitu ya. Nah, jadi waktu ini menuju ke minus tahingga. Kalau kita lewat sini gitu ya, jadi ke sana itu menuju ke minus tahingga. Nah, apa yang terjadi pada keadaan ini itu seperti pengamat pada kejauhan gitu ya. Yang melihat benda yang menuju ke jari-jari Schwarzschild itu kan terlihat nggak sampai-sampai gitu ya. Kok nggak pernah masuk gitu intinya ya. Nah, jadi cahaya yang dipancarkan benda itu membutuhkan waktu yang semakin panjang untuk sampai ke pengamat. Nah, benda itu berada pada event horizon, jadi R sama dengan 2 Gm per C kuadrat. Yang artinya cahayanya itu akan semakin mengalami pergeseran merah. Kecepatannya itu semakin kecil. Nah, yang ini sama ketika U minus V, U menuju ke V, maka waktunya itu menuju ke tahingga gitu ya. Ke sana menuju ke tahingga. Nah, selanjutnya kalau kita tinjau seperti ini ketika R sama dengan 0, maka kita memiliki U kuadrat minus V kuadrat itu sama dengan minus 1 gitu ya. Nah, sehingga kita memiliki V sama dengan plus minus akar U kuadrat plus 1. Jadi, kita bisa melihat bahwa ternyata persamaan ini itu adalah persamaan hiperbola pada R sama dengan 0. Jadi, kita memiliki 2 bentuk hiperbola seperti ini. Nah, ini bergantar dengan penilai positif dan negatif dari solusi persamaan ini. Nah, jadi jika R lebih besar daripada 2 G M per C kuadrat, maka U kuadrat minus V kuadrat itu lebih besar daripada 0, atau U-nya itu lebih besar dari plus minus V. Nah, jadi kita bisa membangun beberapa hiperbola gitu ya. Yang mana di sepanjang parabola ini, itu berkaitan dengan nilai R tertentu gitu ya, R yang konstan gitu ya, untuk masing-masing parabola ini. Sekarang kita memiliki bahwa U kuadrat minus V kuadrat sama dengan C kuadrat R per 2 G M minus 1, digalikan dengan E bangga C kuadrat R per 2 G M. Nah, ini kita bisa ubah menjadi bentuk persamaan seperti ini. Dan persamaan ini itu tidak lain adalah persamaan hiperbola. Cos hiperbolic kuadrat Z minus sin hiperbolic kuadrat Z itu sama dengan 1. Dan kita memiliki tan hiperbolic Z itu sama dengan seperti ini. Karena kita bisa menuliskan cos hiperbolic Z-nya itu ini dan sin hiperbolic Z-nya itu ini. Nah, kita bisa mengambil karena Z-nya itu bebas, kita bisa, yang penting kan berapa pun sin hiperbolic Z-nya pasti akan memenuhi persamaan ini gitu ya. Kalau kita ambil yang ini adalah cos hiperbolic kuadrat dan ini adalah sin hiperbolic kuadrat. Jadi kita ambil Z-nya itu sama dengan C pangkat 3 T per 4 G M. Nah, jadi kita bisa nyatakan bahwa U-nya itu seperti ini. Dan juga V-nya itu seperti ini. Nah, jadi kita bisa memiliki bahwa V itu sama dengan U tan hiperbolic Z pangkat 3 T per 4 G M. Nah, relasi ini kita bisa memplot untuk beberapa nilai T. Nah, jadi seperti ini. Kita bisa mengambil beberapa nilai CT itu seperti ini. Nah, di sini CT itu sama dengan 0 berada pada garis V sama dengan 0. Karena kita bisa tahu bahwa semakin bertambah waktunya T-nya itu semakin panjang, maka ke sana itu akan semakin naik gitu ya menuju ke arah positif plus V gitu ya. Nah, garis-garis kuning itu adalah garis-garis dengan waktu T yang konstan dan singularitas itu berada di daerah merah di sini. Karena kita tahu bahwa ini tadi didapatkan ketika R sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kita bisa tuliskan ini adalah daerah 1, ini daerah 2, daerah 3, dan daerah 4. Nah, jadi ketika benda bergerak, ini kan dari masa lalu tuh, menuju ke masa depan gitu ya. Jadi, benda di sini itu bergerak menuju ke horizon peristiwa di sini ya. Ke horizon peristiwa dari nilai R tertentu, jarak tertentu, dan waktu tertentu. Nah, jadi kemudian setelah bertambahnya waktu, ini menuju ke horizon peristiwa, ke jari-jari Swarsil. Nah, jadi setelah melewati horizon peristiwa itu akan menuju ke singularitas di sini ya. Ini terlihat mengarah bingkuk gitu, menuju ke singularitas. Nah, di dalam lubang hitam atau lubang putih, yaitu pada daerah 2 dan 4, di mana yang 2 tadi, itu adalah lubang hitam dan 4 tadi, dengan lubang putih. Maka kita bisa tuliskan untuk R kurang dari 2GM per C kuadrat, maka kita bisa memiliki U kuadrat minus V kuadrat kurang dari 0, dan U-nya itu plus minus V, kurang dari plus minus V. Jadi, kita bisa tuliskan bahwa V-nya itu seperti ini, dan U-nya itu seperti ini. Sehingga tan hiperbolik C pangkat 3T per 4GM itu sama dengan U per V, dan V-nya itu sama dengan kot hiperbolik C pangkat 3T per 4GM U. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata ruang dan waktunya itu bertukar tempat, ya, di dalam lubang hitam atau lubang putih, di daerah di luar, di dalam dari horizon peristiwa tadi. Nah, ini, koordinat waktu itu menjadi rupa ruang, dan koordinat ruang itu menjadi rupa waktu. Jadi, kalau kita gambarkan di sini, bahwa di bawah sini itu ruang dan waktu bertukar tempat. Artinya, di sini, waktu itu bergerak ke kiri untuk waktu yang bertambah, ya. Waktu bergerak dari kanan ke kiri, dari masa lalu ke masa depan, gitu. Kalau yang tadi kan, waktunya naik itu, naik ke atas, dari bawah ke atas. Nah, di sini kebalikan, ya, dari kiri ke kanan, karena ruang dan waktu itu saling bergerak ke tempat.